Tak lama lagi, foto dan avatar dua dimensi di media sosial dapat menjelma menjadi avatar tiga dimensi yang dapat bergerak dan mewakili penggunanya. Arisha Piro mendemokan teknologi avatar 3D ini di Mixed Reality Lab, cukup dengan menggunakan piranti pemindai misalnya Microsoft Connect. Tak lama kemudian, avatar lahir. Bentukan avatar dapat diubah untuk menyesuaikan pakaian, model rambut, dan aksesoris pengguna. Piranti lunak ini kemudian menggunakan animasi untuk menghidupkan avatar dan menurut Arisha Piro, membuat pengguna media sosial merasa semakin dekat. So, if you can imagine having a Facebook page where you have not only you typing some information, but your virtual character speaks the information. Or some sort of social application where you and your friends and your family are shown as these avatars. So, we believe that there's a very interesting psychological effect that's going to happen when people start seeing themselves and families and friends inside these simulations. We think it'll be very powerful. Sekarang, teknologi ini belum mampu menangkap detail halus seperti lesung pipi dan kerut mata. Namun, hal ini akan teratasi dengan membaiknya teknologi pemindai. Avatar 3D seperti ini harganya tidak mahal. Diperkirakan piranti lunak untuk menciptakan avatar 3D akan dipasarkan di bawah 50 dolar, kurang dari 600 ribu rupiah. Bahkan sekarang pun sudah ada situs layanan online yang dapat menciptakan avatar 3D dari foto yang diunggah pengguna juga dengan harga terjangkau. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.